Al-Fatihah Kita minta anak kita yang berusia 3 tahun untuk mendorong lemari yang berisi penuh dengan barang itu Kira-kira seberapa besar akan tergeser dari tempatnya Meja ini misalnya, meja yang besar Seberapa persen akan tergeser dari tempatnya ketika didorong oleh seorang anak berusia 2 atau 3 tahun Rasa-rasa sedikit sekali akan tergeser Satu senti atau dua senti Atau bahkan tidak bergerak sama sekali Itulah makna dari kata Zuhziha Apa itu Zuhziha? Zuhziha dalam bahasa Arab artinya Bergesernya sesuatu yang berat sedikit dari tempatnya Dalam ayat Allah SWT menyatakan Siapa yang dipalingkan sedikit saja Akhirnya karena dipalingkan itu dia tidak jadi masuk neraka Sungguh dia telah beruntung Maka keberuntungan yang sesungguhnya adalah Ketika Allah SWT membebaskan kita dari api neraka Dan memasukkan kita ke dalam surga Maka Rasulullah SAW memerintahkan Itta kunnar Walau bi syikki tamratin Hindari api neraka itu Takutlah dari api neraka itu Walau bi syikki tamratin Walaupun dengan bersedekah Hanya dengan sepotong kurma Syikkun itu Satu kurma dibelah dua itu namanya syikkun Hindari Takutlah dari api neraka Walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma Kenapa? Karena setiap amal kita itu Akan menjauhkan kita dari api neraka Kuasa adalah amalan Yang akan menjauhkan kita dari api neraka Orang yang berkuasa di jalan Allah Melaksanakan ibadah Maka dia akan dijauhkan dari api neraka Imam Al-Asmu'i Pernah bercerita Waktu itu kota Mekah dalam keadaan panas Yang sangat membakar Maka Imam Al-Asmu'i Beliau meninggalkan kota Mekah Dan menuju ke arah To'if Rencana akan puasa Ramadan di sana Sementara ketika di perjalanan Dia bertemu dengan seorang badui Lalu bertanya Mau kemana badui? Sang badui ini menjawab Saya mau ke Mekah Mau apa di sana? Mau puasa di Mekah Di biar lebih dekat dengan Ka'bah Imam Al-Asmu'i Berkata Panas Di sana panas sekali Apalagi dalam bulan Ramadan seperti ini Apa kata badui tersebut? Minal harri afirru Justru saya datang ke Mekah itu Untuk lari dari panas yang sebenarnya Yaitu api neraka Imam Robi bin Khayfam Beliau melewatkan malam Dengan Qiyamul Lail Dengan tahajud Sampai kadang-kadang ketika pagi datang menjelang Dia dalam keadaan capek Lelah Karena berdiri sepanjang malam Melaksanakan sholat Ada seorang yang bertanya Imam Kenapa engkau melelahkan Mencapek-capekkan dirimu seperti ini? Apa jawab beliau? Rohatuhar urid Justru Dengan ibadah ini Aku ingin mendapatkan Ketenangan Kenyamanan Dan istirahat yang panjang Apa itu? Di surga Matarrohah Kapan kah istirahat yang sebenarnya? Anda awali qadamin fil jannah Ketika kita mendapatkan kepastian masuk surga Saat langkah pertama kita masuk surga Itulah saatnya kita mendapatkan istirahat yang sesungguhnya Maka di bulan Ramadan ini Karunia Allah sangat banyak Kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Agar kita mendapatkan bahagia yang sebenarnya Mendapatkan nikmat yang sebenarnya Ketika kita mendapatkan kesempatan masuk surga Dan dijauhkan dari api neraka Demikian semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh